Menjelang bulan suci Ramadan, petugas gabungan merajia beberapa hotel dan warung remang-remang. Belasan wanita yang diduga berprofesi sebagai PSK serta pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia ini. Petugas gabungan Polres Cianjur, TNI, dan Satwal PP menyisir beberapa hotel dan warung remang-remang di Cianjur, Jawa Barat. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sejumlah lokasi ini diduga sering dijadikan tempat mesung. Pada salah satu hotel, petugas menemukan beberapa pasangan bukan suami istri yang tengah berduaan di dalam kamar. Belasan wanita yang diduga berprofesi sebagai PSK juga turut diamankan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pemuda yang tengah mengonsumsi minuman keras. Semua orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke Polres Cianjur. Supaya masyarakat Cianjur tenter mendamai, tidak ada gangguan-gangguan dari masyarakat yang katakanlah sering bikin diseng dan sebagainya, sehingga kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Jawa Barat, menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat lodaya 2017. Razia operasi pekat lodaya ini rencananya akan terus digelar hingga memasuki bulan Romado nanti. Gani Aris, Cianjur. Kecilakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipularang minggu pagi. Sebuah minibus jenis pick-up menabrak truk jenis dam truk. Akibatnya supir minibus tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Mobil pick-up mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan kendaraan. Setelah berbenturan kencang dengan dam truk di ruas jalan tol Cipularang, km 97, tempatnya di wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan, kerasnya benturan membuat mobil pick-up menempel di bagian belakang truk dan sempat terseret sejauh kurang lebih 50 km. Kecilakaan terjadi ketika kedua kendaraan tengah melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Diduga, sopir minibus dalam kondisi lelah dan mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Sopir mobil pick-up tewas di dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan luka parah di bagian kepala. Akibat dari kejadian tersebut, satu orang pengudi atas nama Dani Ramdani meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit MH Tamrin, Purwakarta. Apa jembatan? Dugaan sementara kondisi pengudi lelah, kemudian ngantuk. Tapi untuk proses selanjutnya nanti menunggu proses penyidikan dan penyidikan dari lakal atas Pores Purwakarta. Dian Firmasya, Purwakarta